MAKO KORB BRIMOB PASUKAN GEGANA PASUKAN PELOPOR PASUKAN PELOPOR RESIMEN 1 PASUKAN PELOPOR RESIMEN 2 PASUKAN PELOPOR RESIMEN 3 PASUKAN PELOPOR RESIMEN 4 Menjadi KORB BRIMOB PASUKAN PELOPOR PAS BRIMOB 1 Menjadi KORB BRIMOB PASUKAN BRIMOB 1 PAS BRIMOV 2, menjadi Korp BRIMOV Pasukan BRIMOV 2 PAS BRIMOV 3, menjadi Korp BRIMOV Pasukan BRIMOV 3 SATLAK, menjadi Korp BRIMOV SATLAK SAT INTEL, menjadi Korp BRIMOV SAT INTEL Setelah diresmikannya Korp BRIMOV Polri menjadi Bintang 3, serta Komandan Korp BRIMOV Polri menjadi Komisaris Jenderal Polisi, Hari ini Komjen Pol Dr. Andes Anang Revandoko MIKOM, meresmikan Tanda Induk Kesatuan dan Tanda Lokasi Kesatuan Pada pakaian dinas ragam BRIMOV tingkat Mabes Polri, Sat BRIMOV Polda, serta Pustik BRIMOV, di lapangan Korp BRIMOV Polri, Kelapa 2 Depok Semangat soliditas antara anggota Korp BRIMOV Polri terlambang pada warna dasar merah pada Induk Kesatuan, yang tetap digunakan pada semua jenis pakaian dinas Korp BRIMOV Polri Bicara Korp BRIMOV Polri, maka Induk Kesatuan adalah di Korp BRIMOV Polri, yaitu di Kelapa 2 Dengan demikian, Mendenas terbangun satu semangat bahwa BRIMOV adalah satu dan satu untuk semua Hal ini merupakan pesan yang jelas pada pihak batang itu agar jangan coba-coba mengusik soliditas kepolisian dan Korp BRIMOV Polri Dengan memohon Ramad Tuhan Yang Maisa pada hari ini, Kamis 21 Juli tahun 2022, tanda Induk Kesatuan dan tanda lokasi kesatuan pada pakaian dinas seragam BRIMOV tingkat Mabes Polri, Sat BRIMOV Polri dan Pustik BRIMOV, saya nyatakan diresmikan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Anang Revandoko M.I.Kom juga meresmikan Command Center yang akan difungsikan sebagai ruang pengendali operasi, guna memantau setiap kegiatan operasional pasukan yang ada di seluruh Indonesia dan terkoneksi secara langsung pada Pusat Induk Kesatuan Korp BRIMOV Polri di Kelapa II Depok